bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman aduh grogi banget ya ini pertama kalinya saya enak ngobrol di depan kamera jadi rasanya agak sedikit grogi juga walaupun ya pernah ngomong sama kamera gak ada orang lain disini yang melihat cuma rasanya masih grogi masih kaku belum kayak kreator-kreator yang lain yang udah pada liha yang ngomong yang udah pada luwes gitu ya kalau ngomong nah kali ini Sena sengaja gak buat cover-cover lagu solawat cover lagu solawat seperti ini Sena hari ini buat video perkenalan tak kenal maka tak sayang loh makanya yang baru masuk yang baru liat di channel ini jangan lupa subscribe like dan komen ya terima kasih berhubung ini video perkenalan jadi mulai aja ya kenalin nama aku Sena Tiara Sena Tiara berhubung ya suara Sena gak bagus-bagus ama karena Sena bukan vokalis bukan artis bukan artis bukan selebritis tapi juga bukan pengemis tapi juga bukan pengemis sena manis hanya mojang dari jamis yang setuju yang setuju tepuk tangan yang gak setuju tepuk jidat kita lanjut ya maka dari itu selanjutnya channel ini mau diisi dengan apa apa yang mau katakan terus setiap minggu update kasih kritik dan saran Sena buat tutorial kah mukbang kah unboxing apa gitu review apa gitu ya tutorial apa tutorial apa gitu ya pokoknya bantu 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 buat ide ide oke 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 makasih nah teman-teman aku sekarang bekerja di Taiwan aku sekarang bekerja di Taiwan majikan tahun keempat di majikan keempat kenapa bisa begitu jadi kapan-kapan Sena ceritain kenapa Sena bisa tahun keempat majikan keempat ya karena sekarang Sena mau cerita tentang majikan keempat oke ini kenal ini cici aku cantik kan namanya nona li sucun nah ini nih ayahnya nona li sucun akhirnya juda lho udah 7 tahun nah aku di keluarga ini udah dari bulan Februari sekarang udah mau bulan Februari lagi ya bulan tahun depan jadi aku disini udah mau 1 tahun nemeni nona li sucun li sucun kemoterapi kenapa sih sakit apa sih kok dia kemoterapi jadi nona li susun ini kena penyakit kanker hati sama ada peredangan diusus jadi aku harus nemenin dia kemarin selama 6 bulan kemoterapi itu ada 11 kali kemoterapi udah selesai tapi kayaknya masih ada gitu ya jadi aku harus masih tetep nemenin dia 6 bulan ke depan lagi gitu ibunya ibunya udah almarhum ibunya sama dulu katanya punya kanker hati juga dan gak ketolong akhirnya meninggal dan begitu sangat cintanya ayahnya nona li sucun ini sama almarhum ibunya dia udah 7 tahun menduda saking sayangnya sama sang istri gitu dia gak mau ganti di hatinya gak mau ada ganti yang lain begitu teman-teman nah nona li sucun ini kenapa cuma berdua aja sama bapaknya aja di rumah sebenernya dia tuh punya saudara yang pertama itu perempuan belum menikah juga umurnya mungkin ada 40-an kiranya soalnya nana li sucun aja udah 37 tahun besok aja besok januari ulang tahun dia udah 38 tahun dia juga belum menikah masih single kakaknya juga yang perempuan masih single sekarang kerja di taipei di walien ada dua lagi adeknya dua dua yang satu adeknya laki-laki belum menikah berarti itu anak ketiga dan yang terakhir nih anak keempat si bontot anak laki-laki tetapi udah menikah dan udah punya anak dua lagi laki-laki berarti yang tiga ini nih udah dilangkahin sama adanya si bontot aku gak tau kenapa mereka belum pada menikah itu merahsia mereka masing-masing pilihan mereka ya soalnya di taiwan ini tuh kebanyakan nikah tuh udah berusia gitu udah usia matang baru menikah aduh ini kamar tidur aku sama nona aku disediain satu tempat tidur di samping jendela depannya lemari nah seperti ini tempat tidurnya sampingnya ini tempat tidurnya nona kayak gini ya disini nih aku rekomen tripod aku taruh di atas tempat tidur dan aku berdiri di depan lemari ini nona mau ke dapur nih nah ini di samping rumah nih ini rumahnya ini lantai dua ada yang tau gak ya itu yang di lantai dua sarang apa yang tau boleh komen ya nah nah di depan adalah jalan utama ya jalan raya ini tampak dari depan kayak gini rumahnya lantai atas ada sarang apa ya no ada yang ini bagian depannya seperti ini ada mesin cuci motor-motor juga wui ada sarang apa lagi ini ada tiga sarang ya ini pemandangan dilihat dari lantai dua ya ah aduh ya ah 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 ini kamu 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 Dzintai saya tidak memasuk ini. Anda tidak tahu seperti ini dan kumpang. Saya sudah 바�a Saya tidak memasuk ini di paraha. Saya tidak mengatuk saya, saya memasukkan saya dengan Anda sudah lebih banyak, carang saya sudah mengejar saya menjadi bangun. Saya tidak mengejar saya, dan kita mengejar saya saja. Saya anis di sana. Sial apakah saya anis untuk mereka. Saya menggunakan saya, saya akan memasukkan saya untuk mengejar saya. Menurut saya, saya perlu mengejar saya sebagai siapa. pemandangannya kayak gini ya di sini ya indah ya teman-teman ini adalah tempat bersemayamnya bida dari kerang atau disini disebut hama kalau lihat pesawat terbang rasanya pengen pulang ingat keluarga di rumah ayah ibu aku rindu menjadi sedih semoga kita cepat kembali bertemu amin udah ya sedihnya teman-teman nah sekarang lanjut lagi sena akan bawa ke suatu tempat nah ini tempat ini tempat bersarangnya kerang yang namanya heisen nanti sena bakal tunjukin videonya yang mana yang hama yang mana yang heisen kita lihat ya ini nih yang namanya kerang hama kalau ini yang namanya kerang heisen kita ini lagi bakar-bakar nih ceritanya karena di sini deket pantai jadi tuh banyak udang kerang gitu kerangnya dibakar seperti itu ada juga bakar ayamnya rotinya juga dibakar nih teman-teman ini halo halo nah kerangnya kita bakar sama ayam sama udang tapi kita nggak bakar daging babi cuma lepan-lepan aja tuh ada cumi-cumi juga meski di kampung ya Taiwan itu infrastruktur jalannya itu sangat bener-bener bagus sampai ke pelosok-pelosok pun sudah pakai aspal ya suaranya ada nggak ya soalnya sena cuma memakai headset aja nggak memakai mikrofon saya enggak punya mikrofon juga nah sekian dulu ya teman-teman cerita dari sena terima kasih udah mau dengerin curhatnya sena udah mau dengerin clue kesannya sena yang tak kenal maka tak sayang yah jangan lupa makanya subscribe like dan komen jangan lupa nyalain juga tanda loncengnya biar kamu yang pertama 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 number 1 tau video sena selanjutnya sempurna makasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye see you next time tunggu video sena selanjutnya ya jangan bosan bye bye topped Terima kasih.